Kalau kemarin, di mana teman-teman lihat ini, ini adalah ranting yang sudah kita potong, bisa saja dia memanjang, bahkan sampai menyentuh tanah ini, dan buah-buahnya ini, itu berada di ujung-ujung ranting markisah yang seperti teman-teman lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, jumpa lagi di channel kami, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara tewan ini. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walau pelatih, amin ya. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini. Semoga apa yang kami bagikan ke teman-teman semuanya bermanfaat. Oke, video kita kali ini, teman-teman, kita akan mengupdate kembali tanaman markisah yang kemarin, di mana di sini, kita ya, melakukan pemotongan ranting-ranting yang tidak produktif. Dalam artian, ranting yang tidak mengeluarkan bunga atau bakal buah. Nah, dari video sebelumnya, dan saat video ini kami buat, untuk teman-teman semuanya, ada tiga ya, tiga minggu, ya, tiga atau empat minggu, satu bulanan begitu. Nah, sekarang ini adalah update terbarunya, jadi kita langsung lihat aja bagaimana perubahannya. Nah, kalau kemarin kami melakukan pembuangan ranting, karena disebabkan bunga markisah ini tidak muncul, sehingga berdampak pada tanaman markisah ini, dari segi ininya, teman-teman, buahnya ya. Nah, ini saat, setelah kita melakukan pemotongan ranting, selama lebih kurang tiga atau empat minggu ini. Nah, ini teman-teman sendiri bisa lihat, ini bakal-bakal buah, sudah pada bermunculan, seperti ini. Karena kalau ranting yang tidak produktif ini kita biarkan, ya, yang terjadi hanya pertumbuhan rantingnya saja, teman-teman. Akan tetapi buahnya, itu lambat dan berada di ujung-ujung ranting markisah ini. Ya, bisa jadi, kalau kemarin, di mana teman-teman lihat ini, ini adalah ranting yang sudah kita potong, bisa saja dia memanjang, bahkan sampai menyentuh tanah ini, dan buah-buahnya ini, itu berada di ujung-ujung ranting markisah yang seperti teman-teman lihat ini. Nah, ini maksud saya, teman-teman, ya. Ada buah, bakal buah, bakal buah juga, ini. Nah, dia berada di ujung ranting markisah yang menyentuh tanah. Sehingga itulah tujuannya kita potong pucuknya, sehingga mempercepat keluarnya buah di bagian sini, teman-teman. Jadi, untuk penyerapan nutrisinya tidak terbuang, sehingga penyerapan nutrisi di ujung markisah di bagian sini, itu maksimal, sehingga buah markisah ini bisa lebih cepat keluar daripada biasanya. Nah, di sini juga kita bisa lihat, ini kembang markisah, kemarin juga kita lakukan penyerbukan dengan cara manual karena lebahnya ini belum datang, teman-teman, ya. Jadi, penyerbukannya tinggal kita gesekkan di kelopak-kelopak bunga markisah ini, yaitu sari-sari yang berwarna kuning. Seperti ini, oke. Langsung kita lihat bagaimana perubahannya yang lain juga, ya. Nah, ini. Ini buah-buah pada bermunculan. Nah, sekedar informasi juga, teman-teman. Di minggu ini, sekarang tanggal 28 ya, 28 Maret 2023, di minggu ini baru terjadi hujan dua kali. Nah, ini bisa juga memberikan dampak yang baik terhadap tanaman markisah ini. Oke. Jadi, kalau sudah hujan turun, markisah ini biasanya juga kembangnya ini bisa lebih cepat keluar, teman-teman. Ini yang lain. Seperti ini. Dan ini sudah hampir 80 persen kembang markisah yang ada di salah satu kebun ini, sudah pada keluar. Dan nanti kita akan update kembali perkembangan selanjutnya. Jadi, pastikan teman-teman subscribe channel ini, agar tidak pernah ketinggalan video menarik terbaru selanjutnya, seputar bagaimana cara budidaya markisah, baik itu papaya, labu, tanaman uwi, dan lain-lain di negara tewan ini. Oke, baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga tuntas. Selamat datang sekali lagi, saya ucapkan yang baru pertama kali menemukan channel ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.